Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera mengirimkan tenaga medis tambahan untuk memberikan pelayanan dan perawatan intensif kepada para korban gempa di Lombok. Pelayanan kesehatan secara fisik dan psikologis harus diutamakan kepada anak-anak dan orang tua lanjut usia. Menanggapi kekurangan tenaga medis di lokasi pengungsian gempa Lombok, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera mengirimkan tenaga medis tambahan dari berbagai daerah di Indonesia. Ditemui dalam kunjungan spesifik Komisi 9 DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ermalena, mengatakan, kekurangan tenaga medis menimbulkan dampak terhadap proses perawatan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus melakukan penambahan tenaga medis dari wilayah terdekat. Kekurangan tenaga medis, bagaimana kita ketahui, karena gempa ini terjadi di seluruh daerah, khususnya di Lombok Barat dan Lombok Utara, tenaga medis juga terdampak. Sehingga mereka tidak bisa bekerja secara maksimal. Tadi kita mendengarkan bahwa fungsi tenaga medis itu hanya sebanyak 60 persen, yang 40 persen ini kita harapkan harus segera diisi. Siapa isinya? Itu adalah mereka-mereka yang dimobilisir dari tempat lain, khususnya yang terdekat, apakah itu dari Bali, dari Surabaya maupun dari Makassar. Anggota Komisi 9 DPR RI, Aryan Munawar, mengatakan, pelayanan kesehatan secara fisik dan psikologis, harus diutamakan kepada anak-anak dan orang tua lanjut usia. Arianto menambahkan, pemerintah juga harus mengupayakan perbaikan puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Pelayanan kesehatan secara fisik. Di situ tenaga-tenaga kesehatan kita yang kita, apa namanya, itu kerahkan. Kemudian juga penanganan dari aspek psikologi. Tentu kita harus juga melakukan healing terhadap, tidak hanya anak-anak, tapi utamanya tentu anak-anak dan orang tua. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan.